Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan memastikan Simon McManamy akan tetap mendampingi Timnas Indonesia saat menghadapi Malaysia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Seperti diketahui sebelumnya, Simon McManamy telah resmi dipecat oleh PSSI dari jabatan sebagai pelatih Timnas. Meski sudah resmi diberhentikan, pelatih asal Skotlandia itu sempat disukan menolak untuk mendampingi Timnas Garuda berlaga di Stadion Jalil melawan Malaysia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Ditemui usai laga kemenangan Timnas U19 minggu malam, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan mengungkapkan jika PSSI telah memutus kontrak McManamy melalui proses yang benar dan tidak sepihak. Pria yang diakrab di Sapa Iwan Bula itu juga memastikan Simon akan tetap menakodai Timnas Garuda di laga terakhirnya melawan Malaysia. Sebetulnya dia tidak berniat untuk tidak berangkat ke Malaysia, jadi mau dikoreksi, saya bilang oke kalau gitu tidak masalah, karena memang kita juga tidak memutus kontrak sepihak ya, kan kita masih menunggu juga pelatihnya yang akan datang, karena administrasi lain sebagainya, sehingga memang seyogianya yang bersakutan masih mendampingi ya gitu, ke Malaysia dan yang bersakutan mau dan akan berangkat ke Malaysia.